Intro Selain memprotes lambatnya penanganan sampah kiriman di Sungai Bleder, Kelurahan Tambak Reja, Cilacap sejumlah warga dari RW7, Kecamatan Cilacap Selatan juga memprotes terhadap pembangunan jalan setapak yang tidak berkualitas Jalan setapak dengan lebar sekitar 1,5 meter, panjang ratusan meter yang dibangun di bawah pengawasan dinas perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan kini sudah mulai mengelupas dan berlubang padahal berusia 2 bulan Warga menilai jalan yang dibangun dengan cara dilapisi cor beton banyak sebabkan masalah Pasalnya dari kondisi sebelumnya yang hanya menggunakan puffing block dapat bertahan lama dan tidak menimbulkan polisi udara akibat debu material yang mengelupas Selain sebabkan debu, jalan ini juga sudah mulai banyak berlubang sehingga sebabkan kubangan air dan bisa mengancam pengguna jalan seperti sepeda motor yang rentan terpeleset Warga meminta kepada pemerintah agar jalan tersebut diganti dengan aspal untuk mengurangi polusi dan jalan berlubang Jalan dibangunnya mulai bulan-bulan kemarin Sekitar baru 2 bulan kemarin tapi kondisi sudah kayak gini pak Lihat sendiri tuh pasir naik semua jadi debu dimana-mana pak Karena kemungkinan campuran material dan materiannya jelek Ini sangat mengganggu warga semua ini pak Warga setiap hari protes kepada kami dan saya minta ditindaklanjuti untuk masalah penanganan proyek ini pak Kalau dulu itu kita pakai puffing malah mendingan pakai puffing yang dulu Pakai puffing terus kita aspal malah mendingan dulu Kita tidak ada debu kita dapat proyek ini dikasih bantuan dikira mau lebih baik tapi ternyata Harapan warga yang penting jalan bersih dan tidak rusak Jadi lalu nintas disini Kalau bisa di aspal Lancar lah Sama kalinya itu Kalau bisa kita minta di aspal aja Biar lebih awet dan gak debu Sebagian warga juga mulai terserang gangguan pernafasan Akibat polusi udara yang timbul dari debu material tersebut Dari Cilacap, Ulul Azmin Satli TV mewartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!